Perlepasan 247 siswa siswi kelas 12 SMK Negeri 1 Sanggau Tahun Pelajaran 2002-2003 ini berlangsung di aula salah satu hotel di kota Sanggau pada selasa kemarin. Dengan mengangkat tema memulai langkah besar, mewujudkan generasi milenial yang siap bekerja, melanjutkan dan berwirausaha. Bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional, peserta yang mengikuti acara pelepasan siswa-siswi ini mengenakan pakaian busana tradisional sebagai wujud pelestarian budaya nasional yang beraneka ragam. Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sanggau, Amin Kusasi menyampaikan, pelepasan siswa-siswi yang bertepatan dengan Hardik Nas ini sebagai momentum merdeka belajar. Ia berharap setelah selesai menempuh pendidikan ini, siswa-siswi bisa mendapatkan pekerjaan, melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi atau berwirausaha, sesuai dengan tema kegiatan pelepasan siswa-siswi ini. Untuk menggunakan pakaian-pakaian adat dari kegiatan dunia. Padahal dari kegiatan ini, setelah selesai ini kita berharap, kita mengharap juga semua siswanya bisa lulus dan bisa melanjutkan sesuai dengan kegiatan dari SMK, yaitu BNW, bisa bekerja di instansi di perusahaan, ataupun melanjutkan di perguruan tinggi sesuai dengan kegiatan dan juga diharapkan juga bisa lebih ketahannya bisa berwirausaha. Di acara pelepasan siswa-siswi ini, juga dihadiri guru SMK Negeri 1 Sanggau dan pengurus OSIS dengan menggunakan adat busana tradisional. Dari Kabupaten Sanggau, Theodardo Spon TV memberi tekan.